Terpelolah dengan baik Presiden Joko Widodo menyoroti terjadinya antrean panjang pemudik sepeda motor hingga berjam-jam di Pelabuhan Ciwan dan Banten sehingga menyebabkan penumpukan di Dermaga dan mengakibatkan sejumlah calon penumpang kapal pingsan Karena itu, ucapnya saat meninjau arus mudik di stasiun Pasar Senan Jakarta pada 8 April dia meminta agar penanganan arus mudik mudik tahun ini difokuskan pada satu titik secara khusus yaitu penyebrangan di Pelabuhan Merak Presiden Jokowi pun meminta penjelasan ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang telah mencari solusi untuk itu Walaupun begitu, secara umum Presiden Jokowi menilai persiapan mudik lebaran tahun ini berjalan baik Seperti di stasiun Pasar Senan yang berdasarkan pemantauannya pagi ini menurut dia semuanya rapi dan terkelola dengan baik hingga di atas kereta Begitu pula di bandara dan terminal bus yang menurutnya tidak terjadi antrean yang terlalu panjang Sebelumnya pada 7 April terjadi antrean panjang sepeda motor di area parkir Pelabuhan Ciwandan yang menyebabkan penumpukan calon penumpang selama berjam-jam Selain itu, antrean panjang kendaraan menuju Pelabuhan Merak sempat mencapai 1 km sebelum gerbang tol Merak pada 5 April Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengatakan untuk penanganan mudik di Pelabuhan Ciwandan akan menjadi catatan tahun depan untuk dilakukan evaluasi tim kantor berita antara mewartakan Terima kasih telah menonton!